Ya ini semua adalah jurong Saya sampai batuk Jurong ini Bekas Ini bekas dipakai untuk Perbelian ya Sangat tua-tua ini Hanya Marcel ini Ini ada yang Puluhan tahun ratusan tahun mungkin Ini semua adalah Ukiran lama Ukiran yang sudah Melakukan perjalanan spiritual Perjalanan Kegiatan Negis Kegiatan belian Bentuknya macam-macam unik-unik Seperti barusan tadi Ada yang saya anek unik Ini pengukirnya Ini seperti Alien Ada alien Ya Ada Entah ini tahun berapa ngepilnya Mungkin orangnya pernah melihat alien Terus ada yang hewan kecil Ini ibaran apa ini Timang Timang Pengukirnya Dan ini kalau sudah Yang tua sekali ini Yang kecil-kecil ini Kua tua ini Ini cocok untuk dipakai Jurong di Mandau Atau buat kalung Nah ini Seperti ini Kita review satu-satu Nah dari sini Pokoknya Jurong itu Penampakan atau Penggambaran Roh-roh Atau Cincin Atau Pandangan Menurut pengukirnya Yang Jelek-jelek Gak ada yang ganteng Semuanya Bentuknya Unik-unik Menandakan sebuah Apa ya Kemarin Dibilang Om lenyan itu Yang jelek-jelek Yang Setan-setan Seperti itu Ini ada yang lidahnya Melelet sampai Panjang Seperti ini Terus Ada yang Ini seperti Dengan anak kecil Tadi ada yang penampakan Pocong Semuanya Yang Pocong Mana tadi Oh ini dia Oh ini bukan Itu Mandi Si jagoan Mandi Dia Ini Seperti Pocong Ada juga Naga Hewan-hewan Singa Gak ada Di sini Macam Kucing Kalau Pak Lenyan Kemarin Sedang bikin Kucing Eh Macam Kucing Anjing Itu Pokoknya Nah ini Ini Kayak Ini Ada monyet Nanti ya Pokoknya Ini Barang-barang Yang Sangat tua Estimasi Mungkin 50 tahun Lebih Estimasi Ya Kurang Kurang Lebih Lah Pokoknya Ini Barang-barang Campuran Kuno Ini Ini Penampakan Hewan Apa Saya Enggak Tengah Ini Ini Ada Buaya Kalau Kalian Minat Ini Contact Aja Ini Bukan Sekedar Dibikin Tidak Tapi Ini Sudah Melalui Perjalanan Spiritual Sudah Melalui Spiritual Dan Sudah Dipakai Untuk Kebiatan Belian Tadinya Dikasih Bentuk Kalung Tadinya Terus Dilepasin Semuanya Untuk Ditampakkan Jika Kalian Benat Ini Boleh Karena Yang Sudah Tahan Megane Katanya Terlalu Berat Banyak Setannya Bayangkan Ini 40 Lebih Biasa Dipak Dia Pakai Untuk Ritual Kegiatan Adat Seperti Itu Bagi Yang Mau Banggo Ini Patung Kecil Unik Bisa Juga Untuk Kalung Seperti Ini Kan Bisa Untuk Kalung Ini Untuk Yang Ini Ini Yang Tua Ini Ini Dari Bebagai Macam Kayu Kayu Toga Merah Toga Putih Toga Merah Toga Putih Toga Merah Kayu Sakral Kayu Gaib Kayu Yang Tidak Sembarangan Buka Didapatkan Seperti Itu Semoga Bagi Yang Minat Monggo Entek Pilih Satu Satu Yang Kalian Mau Unik Unik Gambarnya Ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.